nih lihat nih rumputnya rumput liarnya tinggi-tinggi banget nih teman-teman kubur udah matang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh come back to my channel pagi ini aku mau bersih-bersih rumah ya teman-teman ini rumah saya rumputnya sudah tinggi-tinggi soalnya kan ini baru musim hujan jadinya rumputnya itu tumbuh subur ya teman-teman ini aku mau bersih-bersih dengan mbak ngati meh ya teman-teman ini ini rumahnya sudah banyak rumput-rumput liarnya teman-teman ini mau saya bersihin pagi ini kegiatannya baru bersih-bersih rumah ya bersih-bersih rumah yang banyak rumput rumput liarnya ya teman-teman ini mari teman-teman ikuti kegiatan kami ya ini kemarin rumput-rumputnya tinggi-tinggi banget itu seperti tempat persembunyian ular tinggi banget sekarang sudah Alhamdulillah sudah bersih sudah saya bersihin ini sama mbak ngati ma ini rumput-rumputnya banyak ini tuh sana disini juga ya ini rumput-rumputnya sangat liar banyak sekali rumput-rumput liar ya teman-teman ini rumputnya subur tumbuh dengan suburnya rumput-rumputnya rumputnya banyak ini sudah sudah tumbuh subur ini kemarin disitu banyak banyak banget kayak rawak kayak itu rumputan rumput ditemeni oleh asistenku itu namanya mbak ngati mage itu asisten saya tapi kadang dia itu berot-berot suruh berangkat tanya asisten juga setia banyak teman-teman ini ini kalau musim hujan lah di belakang rumahku rumput-rumput banyak seperti banyak seperti sekali ini aku bekerja keras bekerja ini banyak ya kita bekerja disitu ya itu buah enak banget teman-teman kita bersih 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 ini bersih kentalangan di belakang rumah ini lihat ini 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 rumputnya rumputnya kayak bau angin ya kayak bunga ya tapi aku kalau ada ularnya itu loh teman-teman ini disini banyak rumput tinggi-tinggi ini satu yang saya takutin kalau ada ularnya kalau cacing apa ular itu saya enggak takut buang sapak dulu buang sapak dulu teman-teman teman-teman ini ada buah mangga mangga ini sebenarnya usianya udah 16 tahunan lebih ini teman-teman tapi ini manganya kalau berbuah itu janya itu besar-besar tapi kalau nanti kalau mateng belum bisa enggak bisa dimakan soalnya sebelum mateng itu udah ada ulepnya jadi itu enggak bisa kemakan ini sebetulnya emang-emang banget ini teman-teman ini soalnya manganya besar-besar enggak pernah bisa dimakan ini juga ada pohon durian pohon durian semoga lekas berbuah amin ini pohon durian ini juga ada buah naga tanaman buah naga teman-teman semoga cepat berbuah juga disini tanahnya subur bisa lagi nanam kelengkeng teman-teman kita bersihin dulu ini biar cepat berbuah buah naga tanaman buah naga ini ini lumayan lama sepertinya pas zaman kamu SD ya kak ya ini SD yang tanam kan nukik sama kamu ini pas kamu SD iya oh enggak pas kuliah kok udah enak oh iya iya namah dari pati itu buah naga sekarang malah harganya murah 1 kilo 10 ribu buah naga lihat sini mah lihat ketutupan majahnya iya cantik nah teman-teman ini rumput rumputnya tinggi-tinggi banget tinggi-tinggi banget rumputnya teman-teman ini nih lihat nih rumputnya rumput liarnya tinggi-tinggi banget nih teman-teman kubur rumputnya subur-subur ya mbak seperti mbak ngati mas subur punya anak dua iya ini hai teman-teman semua sambil menonton video kami ya teman-teman jangan lupa ya like komen dan subscribe ya dan pencet tombol loncengnya ya biar teman-teman semua mengetahui video kami yang baru selanjutnya ya teman-teman semoga teman-teman semua yang sudah mendukung channel kami semoga dimudahkan semua rezekinya oleh Allah dimudahkan semua usahanya terima kasih kami kami bersih rumah hari ini sama mbak ngati meh habis bersih-bersih rumput kita mau buat krimis pahmi putih dan kucai yang selanjutnya kita masukin kucainya ya kita 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 buri baram penyedap rasa saldo ya teman-teman kita aduk-aduk kita kasih saori ya secukupnya kecap manis secukupnya pahu putih sudah matang sudah matang lanjut goreng ikan pindang teman-teman ikan pindang kalau di gerasi namanya atau gerai kalau di tempat anda apa ya teman-teman sudah matang ya oke terima kasih Terima kasih.